Kendaraan menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, seperti kendaraan roda empat, yaitu mobil. Bukan menjadi alat transportasi saja, namun saat ini mobil menjadi identitas diri. Setiap tahunnya, pengguna kendaraan roda empat terus meningkat. Berdasarkan catatan gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindu, penjualan mobil dari pabrik ke dealer atau wall sales sepanjang tahun 2022 naik tajam hingga 20%. Berbagai macam jenis mobil yang dipasarkan di Indonesia, fitur serta kecanggihannya sangat beragam, sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen. Berikut adalah 5 mobil dengan penjualan terlaris sepanjang tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, mohon klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih. 1. Honda Brio Honda Brio merupakan hatchback dari Honda yang memiliki tubuh mungil dari sang kakak Honda Jazz. Sejak kehadirannya di tahun 2012, Honda Brio sudah menarik perhatian konsumen Indonesia. Sehingga penjualannya melampaui penjualan Honda Jazz. Honda Brio memiliki desain yang sporty namun tetap stylish dan nyaman untuk digunakan. Mobil ini juga dilengkapi fitur keselamatan yang baik. Harga mobil ini berkisah Rp 156.000.000 hingga Rp 186.000.000 tergantung dari tipe yang tersedia. Pada tahun 2022, Honda Brio mencatat penjualan hingga Rp 27.738.000 unit. 2. Suzuki Carry Suzuki Carry merupakan salah satu mobil pick-up legendaris di Indonesia. Mobil ini sudah populer sejak era tahun 1970-an dan masih terus eksis di pasar otomotif nasional. Tampilannya yang sederhana dan menjadi tampilan khas tidak banyak berubah sampai dengan sekarang. Sudah banyak pick-up yang menjadi pesaingnya namun Suzuki Carry tetap mencatat penjualan tertinggi. Dikenal sebagai pick-up yang menghadirkan tenaga yang tangguh dan kuat ditanjakan serta memiliki rangka yang kokoh untuk mengangkat barang. Mobil ini mencatat penjualan pertama dari segmen pick-up mengalahkan pesaingnya Mitsubishi Call L300 dan Daihatsu Grand Max. Pada tahun 2022, Suzuki Carry mencatat penjualan hingga Rp 26.042.000 unit. 3. Toyota Avanza Siapa yang tidak kenal dengan disebutan mobil sejuta umat di Indonesia? Toyota Avanza adalah mobil yang diproduksi di Indonesia oleh pabrikan Daihatsu yang dipasarkan juga oleh Daihatsu dengan nama Daihatsu Senia. Generasi pertama mobil ini diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2003. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kini Toyota Avanza sudah memiliki banyak fitur canggih. Sehingga harganya pada tahun 2022 sudah mencapai Rp 295.000.000.000. Pada tahun 2022, Toyota Avanza mencatat penjualan hingga Rp 25.337.000 unit. 4. Toyota Kijang Innova Kijang Innova merupakan penerus dari Toyota Kijang. Kijang Innova merupakan mobil Toyota didesain khusus untuk mengutamakan kenyamanan. Oleh karena itu, Toyota Kijang Innova memiliki desain yang luas dan menjadi salah satu mobil keluarga terfavorit di Indonesia. Selain memiliki desain yang luas, Toyota Kijang Innova juga dilengkapi dengan performa mesin yang tangguh. Tak jarang mobil ini digunakan sebagai mobil travel di Indonesia karena ketangguhan yang ia miliki. Toyota Kijang Innova memiliki kerangka Global Outstanding Assessment yang memungkinkan perlindungan menyeluruh pada penumpang. Harga mobil ini berkisar dari Rp 380.000.000.000 hingga Rp 455.000.000.000.000. Pada tahun 2022, Toyota Kijang Innova mencatat penjualan hingga Rp 23.592.000 unit. 5. Mitsubishi Expander Mitsubishi Xpander adalah sebuah MPV tujuh penumpang yang dirancang dan diproduksi di Indonesia oleh Mitsubishi Motor Mobil ini diluncurkan pada 10 Agustus 2017 Mobil ini tersedia dalam tiga warna, tujuh varian, satu pilihan mesin, dan dua opsi transmisi yaitu manual dan CVT di Indonesia Fitur keselamatan berkendaranya sudah cukup lengkap dengan adanya heel start assist, brake assist, hingga AST Wajar saja jika mobil ini menjadi salah satu mobil dengan penjualan tinggi Selain memiliki desain yang tampan, Mitsubishi Xpander memiliki desain interior yang keren Pada tahun 2022, Mitsubishi Xpander mencatat penjualan hingga 21.770 unit Demikianlah 5 mobil terlaris di Indonesia pada tahun 2022 Apakah Anda sudah berencana membeli mobil di tahun 2023 ini? Ketik di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb